Halo 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 selamat datang kembali bersama punis dalam belajar bahasa kantonis Kembali kita akan lanjutkan belajar bahasa kantonis mengenai kata-kata yang sering digunakan sehari-hari Di antaranya adalah Kata-kata ini sering kita dengar dalam pembicaraan sehari-hari Apa sih maksudnya? Dan tentu saja akan saya sisipkan ke dalam kalimat-kalimat Supaya kalian lebih mudah untuk memahami Untuk kalian yang baru saja temukan channel saya salam kenal Dan bila ingin terus mengikuti video-video saya belajar bahasa kantonis silahkan subscribe Tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kalau saya upload video terbaru Kalimat pertama Doi min itu meja yang sebenarnya dari dua kata Doi min itu artinya muka atau permukaan Kalau doi min itu bisa diartikan di atas meja Ya Ya Ngo timo Ada topi aku Ngo timo Mo itu topi Kalau topi aku Ngo timo Ya Haksik Hitam Keh gak ada arti Oke Lanjut Pongo Pongo Tolong Say Say Goe Cuci dia Dia itu topi tadi Ya Gauke Say Tagala Gauke itu artinya asal-asalan saja Gauke Say Tagala Asal-asalan saja Nyuci Nya Ya kalau dalam bahasa Jawa Cepet-cepetan Ya Kemudian Congha Congha Tagala Congha Congha Itu artinya Bisa dicelup-celup Juga bisa diartikan diguyur-guyur Atau mungkin dikucurin air Ya Berikutnya Ngo yao tayat jan Tay itu untuk topi Artinya memakai Jadi Taymo Memakai topi Kalau Cok Hai Memakai Sepatu Beda ya Kalau topi Tay Ya Taymo Memakai topi Kalau Memakai baju Cok sam Memakai sepatu Cok hai Ya Ngo yao tayat jan Tau sin Aku ada pake Sebentar tadi Oke Berikutnya Siu siu hon ce Mai ho wu co Siu siu Sedikit Hon Itu keringat C Nggak ada arti Siu siu hon ce Sedikit keringat aja Ya Mai ho wu co Nggak begitu kotor Oke Kita ulang Lekintu toimin Yau ngotimo Hak sekeh Pongu say say goy Gau ke say takala Cong ha Cong ha Takala Ngo yao tayat jan Tau sin Siu siu hon ce Mai ho wu co Oke Berikutnya Dari kata Kem Lon John Ya Kem lon John Itu artinya Cerobo Ada lagi John John itu bodoh Ya Mudah-mudahan kalian tidak pernah dikatakan John John itu bodoh Kalau Lon John Ya beda ya John dengan John Lon John itu Cerobo Cerobo seperti apa Misalnya kamu lagi Menyapu Lalu Menyenggol sesuatu Jatuh Pecah Nah itu dikatakan Lon John Kedabiaan Kalau dalam bahasa Jawa Oke Kalimatnya Coye Siu samti Mo Kem lon John Coye Bekerja Siu samti Lebih hati-hati Mo Jangan Kem lon John Cerobo Saya tambahkan lagi Mo Kemarin itu ada yang bertanya Mo itu bagaimana sih penulisan yang benar Begini Em Mo Itu dari kata Em dan Ho Yang artinya tidak baik Yang bisa juga diartikan Jangan Ya Sebenarnya kata Mo Itu dari kata Em dan Ho Yang bisa diartikan Jangan Oke Berikutnya Sing sang tiye Mo Pecoy Cong Tuk Sing sang tiye Ya Barang-barangnya Sing sang Barang-barangnya Tuan Mo Pecoy Jangan Sampai Pecoy Itu sampai Atau Biarkan Ya Cong Tuk Cong Itu tertabrak Apa ya Ketatap Misalnya Oke Jadi Sing sang tiye Mo Pecoy Cong Barang-barang Tuan Jangan Sampai Terbentur Oke Berikutnya Soy Ngodong Lekong Hotoji Sius Samti Coye Soy Maka Ini kata Sambung ya Ngodong Lekong Aku Katakan Padamu Ya Ngodong Lekong Itu artinya Ngo Saya katakan Padamu Hotoji Itu berkali-kali Atau banyak kali Siusamti Coye Hati-hati Bekerja Oke next Cece Tongu Cap Hoco Saitye Cece Mbak Tongu Cap Hoco Ya Tongu Cap Hoco Itu sudah Bantu Beresin Karena disini ada kata Co ya Cap Ho itu Beresin Kalau ada tambahan Co Sudah Beresin Ya Cap Hoco Sai Tie Semua Ini Ya Berikutnya Daiha Cap Ho Sorry Sorry Saya ulang Daiha Cap Co Ho Tete Kam Ya Ho Tete Ya Daiha Lihatlah Cap Co Sudah Diberesin Ho Tete Ho Tete Itu rapi Banget Kam Yeong Begini Ya Bisa Diartikan Lihatlah Sudah Diberesin Rapi Banget Begini Daiha Cap Co Ho Tete Kam Yeong Oke Selanjutnya Geji Geji Itu Ingat Ya Mo Kau 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 Mo Kau Kau Jan Jangan Di Utik Utik Ya Mo Ceng To Lun Sai Tie Jangan Dibikin Berantakan Barang Barang Ini Ya Jim Ji Tau Kan Ini Misalnya Kalian Bilangin Anak Anak Oke Saya Ulang Keju Ingat Mo Kau Kau Jan Jangan Di Utik Mo Ceng To Lun Sai Jangan Bikin Berantakan Semua Jim Ji Tau Kan Oke Kalimat Berikutnya Jika Hong Kong Kau To Lun Sai Jepak Lun Co Jika Sekarang Hong Kong Kau To Lun Sai Hong 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 Berantakan Menjadi Berantakan Cat Pak Lun Co Itu Bisa Juga Berarti Ambradol Bisa Juga Berarti Berantakan Berantakan Keadaannya Maksudnya Oke Hemong Jumbo Tye Semua Semua Masalah Ini Ho Fai Kau Tim Co Cepat Terselesaikan Kau Tim Itu Beres Atau Terselesaikan Oke Lanjut O Song Hong Kong Ho Fan Sai Ho Ji Ji Jin O Song Aku Ingin Hong Kong Ho Fan Sai Hong Kong Kembali Membaik Ini Kembali Kembali Membaik Ho Ji Ji Jin Seperti Dulu Seperti Dulu Ji Jin Itu Dulu Atau Sebelumnya Oke Next Taika Ji Hong Kong Hai On Jun Kote Fong Taika Taika Itu Semua Orang Kalau Jun Saika Seluruh Masyarakat Semua Orang Bisa Juga Diartikan Atau Bisa Juga Diartikan Seluruh Dunia Taika Cito Semua Orang Tahu Hong Kong Hai Hong Kong Adalah On Jun Kote Fong On Jun Tuk Aman On Jun Kote Fong Tempat Yang Aman Berikutnya O Mai Chou Hot Tui O Mai Chou Hot Tui O Aku Mai Chou Telah Beli Hot Tui Banyak Barang Selanjutnya Tahan Le Tahan Le Itu Kalau Sempat Atau Bisa Juga Diartikan Kalau Sudah Sempat Tahan Le Dong Cap Hosai Tye Dong Cap Hosai Bantu Bereskan Semua Tye Barang Barang Ini Maksudnya Oke Berikutnya Pongo Le Le Leong Leong Chai Ho Goy Pongo Le Tolong Yeong Yeong Setiapnya Maksudnya Setiap Barang Barang Tadi Yeong Yeong Chai Ho Goy Chai Ho Chai Itu Taruh Ho Dengan Baik Artinya Disimpan Dengan Baik Atau Bisa Juga Memakai Kata Pai Pai Ho Atau Chai Ho Sama Saja Koe Barang 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 Tadi Oke Terima kasih telah menonton See you next time Bye 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 Bye